Terima kasih. Terima kasih. Para pelaku telah memiliki segel dari mobil tangki minyak. Guna mengakali BBM bersubsidi, para pelaku biasanya melakukan penyalahgunaan BBM beres sepanjang 7 trip per hari. Per tripnya dapat menghasilkan 400 liter. Mereka beroperasi sepanjang 20 hari dalam satu bulan. Jika aktivitas ini berjalan selama satu tahun, maka kerugian yang dialami negara sekitar 6 miliar rupiah. Selain itu, Kombespol Bambang juga mengatakan pihaknya telah menetapkan JNA supagi DPO dan akan mendalami lebih jauh terkait kasus ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana mengakalinya. Jadi mereka sudah punya segel ya, mereka sudah bisa membuat segel. Nanti kita tunjukkan ya, mereka sudah punya. Mereka sudah punya dan mereka mengembalikan kembali ke kondisi awal. Kemudian yang kedua, jadi kurang lebih, saya sampaikan lagi, setiap trip itu ada 400 liter kurang lebih. Terdiri dari 420 liter, 400 liter itu 7 jirikan BBM retalite dan 5 BBM suarit. Kurang lebihnya ya, kurang lebihnya. Dan kemudian apabila kita kalikan ada 2 per hari untuk kali 7 trip, ada 2.800 liter dikali 20 hari. Jadi kurang lebih selama satu tahun itu kurang lebih 6 miliar sekian. Kalau di ini ya, dihitungkan kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir, tadi ketelipatan oknum, kita masih melakukan DPO CNA, termasuk dia jual kemana. Ini kita masih melakukan pencarian yang tersangka dulu. Dan nanti dari pembeli kita akan melakukan pendalaman kembali. Kalau dari pengakuan yang apa, sejurlah kembali? Sampai sekarang mereka masih berbadi-badi masing-masing ya. Makanya nanti kita akan melakukan pencari CNA juga, terkait bagaimana. Karena nanti silahkan tanyakan ke pertamanya terkait dengan teknis pengiriman. Seperti yang mereka sudah diajar. Nanti akan disampaikan, silahkan nanti pertanyaan. Hari Zulkifli, Cik TV, melaporkan.